Puluhan emak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggeruduk sebuah toko perlengkapan bayi karena curiga menjual obat-obatan terlarang. Asik mama dipicu kecurigaan karena banyaknya remaja laki-laki yang datang ke toko perlengkapan bayi tersebut. Dengan nada penuh emosi, emak-emak di desa Renca Manjar, kecamatan Balai Endah mendatangi sebuah toko perlengkapan bayi. Emak-emak tersebut kesal karena toko perlengkapan bayi ternyata hanya ke dok untuk menjual obat-obatan terlarang. Pasalnya banyak remaja laki-laki yang datang ke toko tersebut. Bahkan tiga anak muda mengalami overdosis saat keluar dari toko. Dia itu warga dari ROW sebelah karena kondisi di warga tersebut katanya gitu dia itu over alias ODE kan gitu. Terkait dengan masalah itu saya juga kan atas dasaran dari RW sebelah gitu. Makanya saya sempat kaget gitu. Setelah mendapat peringatan dari warga, akhirnya pemilik toko memilih menutup tokonya ketimbang di amuk masa. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erick Farizal, ANews melaporkan.